selamat menikmati berbagi informasi kepada kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan CPNS tahun 2021 ini mudah-mudahan apa yang maki berikan, apa yang maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua baik, untuk membuat sesuatu, kita langsung aja di KPI oke, dilansir dari ekonomi.okejohn.com bahwa katanya ini beberapa jam yang lalu telah berdarah informasi mohon maaf, tak ada lawangan guru hingga tenaga kesehatan di CPNS 2021, benarkah itu semua, mari kita simak videonya ya ini seperti yang sampaikan oleh siapa ini pihak BKN, bahwa apakah guru itu ada di CPNS 2021 ini sementara, sementara ini, ya sementara jawabannya ini baru sementara ini kita sebawahi ini bahwa Bapak Menpan Bapak Mendikut sepakat bahwa ke depan guru akan beralih menjadi P3K ujarnya dalam konferensi spiritual selasa 29 Desember 2020 berarti hari ini, ya bahkan menurut Bima, ini menurut Pak Bima lawangan guru juga tidak akan pernah lagi diisi lewat seleksi CPNS ke depannya ini juga termasuk untuk pengisian tergaksehatan hingga penyelohan yang nantinya akan diisi oleh lewat seleksi P3K jadi, kawan-kawan, memang ini pernah disampaikan sudah ya, bukan pernah lagi sudah disampaikan oleh Pak Bima oleh dan pihak PKN bahwa memang Pak Menpan Pak Mendikut sepakat untuk ke depan CPNS untuk guru itu beralih ke P3K namun ini sifatnya masih sementara karena sebagaimana yang sudah maki berikan di video sebelumnya bahwa setiap tahunnya guru itu banyak sekali yang pensiun gitu ya, kawan-kawan, ini kebetulan ASN PNS setiap tahunnya tentu itu sangat besar sekali terutama untuk guru yang tidak bisa digantikan oleh siapapun ya, termasuk oleh mesin canggih apapun tetap keberat guru itu diperlukan karena guru adalah jantungnya pendidikan namun untuk apakah dia ada di CPNS tahun 2021 ini untuk sementara waktu katanya ya, ini akan beralih menjadi P3K ya, tidak tersendutup pengkuminan ini karena sepertinya sementara bisa jadi tetap ada kawan-kawan ya, jangan berkecil hati lebih lanjut ke depan kami tidak akan menerima setangan status CPNS tapi P3K dengan demikian juga tenaga kesehatan dokter penyeluh juga PKK memang sih sempat berdar bahwa memang perlu kita ketahui kawan-kawan bahwa P3K itu 99% rasa PNS bahkan di beberapa waktu yang lalu telah berdar informasi bahwa penggajian P3K pun itu katanya untuk giltengan 3A itu sebesar 4 juta nah ya ini besar dari PNS bisa jadi kalau memang ini misalkan ditutup nah, beralih menjadi P3K makanya gajiannya diperhatikan yang membedakan itu kan hanya pensiun saja kawan-kawan ya kalau PNS itu ada pensiunnya kalau P3K tidak ada namun tidak menutup kemungkinan kedepannya ya akan dipersiapkan proses perhitungannya sistem penghitungannya penggajian agar nanti P3K memperoleh apa uang pensiun gitu kawan-kawan ya itu dia sepertinya kemudian Pak Bima juga menambahkan untuk tahun depan sendiri pemerintah akan membuka seleksi PNS P3K ya sorry sampai 1 juta orang guru nah itu sebabnya mungkin CPNS guru tahun 2001 itu ditiadakan dulu untuk sementara waktu ya tapi ini kan sifatnya masih sementara kenapa? karena kebutuhan guru akan ditutupi oleh 1 juta guru P3K dimana yang sering maaf ya katakan P3K itu nanti bisa diikuti oleh 3 kategori sudah 1 oleh kategori 2 sudah jelas ya kedua oleh guru honorer yang sekarang itu yang sudah terdatar di Dapodik Dapodik baik di sekolah negeri maupun sewasta gitu yang ketiga bagaimana nasib untuk kawan-kawan yang baru lulus nih mereka juga bisa ikutan tapi dengan catatan mereka harus memiliki sertifikat pendidik nah untuk kawan-kawan yang belum mengajar dan belum tercatat di Dapodik maka kawan-kawan harus diusahakan memiliki sertifikat pendidik karena itu disarankan oleh Maake untuk kawan-kawan yang masih sekuliah sekarang lanjutkan kembali sekolah 1 tahun ya PPG perjabatan itu kuliah lagi 1 tahun itu untuk merulih sertifikat pendidik ini agar nanti kawan-kawan bisa ikut bersaing dengan kawan-kawan yang sudah lama mengabdi yang sudah tercatat di Dapodik ya baik di sekolah negeri maupun swasta untuk tahun 2021 ini kami sudah mulai mempersiapkan diri untuk memelaksanakan ujian P3K bagi 1 juta orang guru ini akan dilakukan bersama dengan kementerian PAN-RB Kemendikbud mudah-mudahan dengan pengadaan P3K 1 juta ini kebutuhan guru di sekolah-sekolah akan dapat terpenuhi dengan jelasnya katanya gitu kawan-kawan ya jadi di 2021 ini 1 juta guru akan direkrut melalui P3K bisa jadi ini yang menyebabkan CPNS untuk guru di sementara waktu ini ditiadakan karena akan beralih menjadi P3K namun tidak menutup kemungkinan ya tadi seperti yang saya katakan karena ini sepatnya masih sementara oke kawan-kawan lebih lanjut dilancar dari money 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 money.com pas.com ini BKN juga ini dipostkan hari ini tadi pukul 14.30 tanggal 29 Desember BKN pastikan tidak ada penerimaan guru status PNS di seleksi CPNS 21 lakukan di seleksi CPNS 21 itu kan tidak menutup mungkinan di 2022 kan kawan-kawan hmm gitu jakartakopas.com kepala BKN Bima Haria Wibisana memastikan tidak ada penerimaan guru dengan status pegawai resmi pada pasangan CPNS 21 katanya ya jadi di CPNS 21 namun lanjut dimas status para guru yang direkrut nanti akan berubah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PP3K itu kawan-kawan sebagaimana diukapkannya sementara ini Bapak Menpan Bapak Medikbud dan kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K jadi bukan CPNS lagi ke depan kami akan menerima guru dengan status CPNS tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PP3K tapi memang melalui kompresipan sepertua selasa lagi-lagi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa untuk guru itu beralih statusnya menjadi P3K untuk sementara waktu di 2001 tentunya kemudian lebih lanjut penerimaan status guru P3K ini disebabkan tidak terselesaikannya masalah penyaluran guru secara merata di seluruh Indonesia sepanjang 20 tahun hingga kini jadi ini akibat dari tidak meratanya kawan-kawan keberadaan guru ya karena sebagaimana ketahui ini katanya kenapa karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4-5 tahun biasanya mereka ingin pindah ke lokasi itu betul dan itu menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional 20 tahun kami berupaya meneruskan itu tetapi tidak selesai dengan sistem PNS katanya kawan-kawan jadi ya sebaliknya kita mengalui bahwa makanya itu ada UTA A kemarin kan untuk permasi CPNS itu ada aturan 10 tahun tidak boleh mengajukan pindah itu kan ya ada lagi kemudian tergantung instansi masing-masing di minimalisir jadi diminalkan ya jangan tidak 10 tahun tapi 5 tahun boleh mengajukan pindah dengan catatan di satu wilayah itu sendiri tidak beralih misalkan contoh mengakhir diterima di prospisi A agak boleh pindah ke provinsi B kalau sebelum 10 tahun tapi kalau masih di provinsi A beda wilayah saja sorry di kabupaten A misalkan ya tapi beda wilayah beda apa kecamatan ini boleh kalau setelah 5 tahun nah ini dibersambil lagi tidak hanya tenaga guru saja yang berubah status menjadi tetapi tenaga kepewaan yang lainnya seperti perawat dokter juga pelayanan publik sebab di negara maju lebih banyak jumlah P3K ketimbang PNS sebesar 20% jadi kedepan sistem ini akan diubah menjadi P3K demikian juga dengan tenaga kesehatan dokter lain penyeluh itu statusnya P3K ujar bima katanya ya untuk hal yang bersifat pelayanan publik status kepewaan penyelenggaraan negara adalah P3K jadi kedepan jumlah P3K harusnya lebih banyak dibandingkan PNS jadi kedepan itu direncanakan P3K lebih besar dari PNS sambil ya khusus untuk P3K jabatan guru sesuai dengan kesempatan medikbud menteri keuangan medagri demikian akan dilakukan mencapai 1 juta khusus sukses guru P3K laksanakan 3 kali rencananya dia juga laksanakan pada 21 nah gitu kawan-kawan ya oke jadi untuk P3K itu tesnya akan dilakukan sebenarnya 3 kali jadi kalau seorang dinyatakan gagal pada pertama maka dia bisa ngelih di video sampai dia 2 kali baru menjadi P3K namun lebih kini baru rencana kompan ada manusia yang tetap yang menurutkan agar menurutkan yang wak kuasa jadi tidak ada salahnya untuk kita tetap berharap berawas mudah-mudahan di KPMB P3K tetap akan ada parmasi guru kemudian parmasi kesehatan dan penyeluruh namun demikian kawan-kawan P3K untuk PNS sebetulnya ini hanya sedikit perbilangan saya apalagi hanya 1% saya perbilangan kalau P3K tidak ada pensiun kalau pensiun untuk hak dan kewajiban mereka memperoleh hak dan kewajiban yang sama jadi dia memiliki doang juga kemudian juga dia memiliki hak dan kedudukan yang sama dan dalam karya jadi dia bisa berkipah sama dengan PNS lainnya apalagi nanti untuk pengajiannya juga bisa pemerintah P3K bisa besar juga pantuannya bahkan bisa melebihi untuk yang PNS nya penelitian ya karena kemudian tidak ada pencunya sebab yang dikatakan dari beberapa informasi yang berdarah bahwa dia bisa melakukan untuk P3K golongan 3A dan berada 2A itu memperoleh 4 juta dan mereka juga bisa mengikuti pendidik nanti ya bisa mengikuti sepikasi kalau menurut S4 jadi berarti yang bisa dikatakan PNS lainnya di P1 namun demikian saya katakan berkontrol bahwa ini baru rencana tetap yang kuasa jadi kita berdoa tentunya konsen ya semoga nanti kita bila walaupun nanti nantinya formasi berburuti tidak akan sementara untuk 2021 yang menurut nanti akan ada di 2020 kita juga kita memikuti check and restri formasi 2021 ini ketika kalian menurut ini karena akan kejadiannya sama kita dengan memperkenalkan pembayar memperkenalkan paham dan memperkenalkan paham sudah memasih buatkan video-video sebelumnya ya silakan terima menurut terima dan menurut ini mungkin oke kalau kalian menurut jadi dengan sokan ini sudah bisa sadar lapan jadi kesimpulannya tetap semangat karena ini akimulasi rencana ini menunjukkan adalah kuasa, anak kubah yang penghidupan sebenarnya tapi gak menengah lagi berapa-apa berharga yang kemudian kita sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati